Hai buat kamu yang sedang ngerjain skripsi Kembali lagi di channel yang akan membantumu untuk mengerjakannya Dimana lagi kalau bukan di Ilman Muda Pada video kali ini, Ilman Muda akan membahas terkait contoh judul skripsi Khusus jurusan farmasi Nah, ingin tahu apa aja judulnya? Tetap saksikan yang satu ini Sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan farmasi Nah, gimana itu? Farmasi itu adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan Di sini kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya Kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak untuk dikonsumsi Di jurusan ini ada beberapa mata kuliah ya Seperti anatomi fisiologi manusia Farmasetika dasar Teknologi dan formulasi sediaan Semisolida dan likuida Farmakologi dasar dan toksikologi Dan masih banyak lagi Oke, langsung saja berikut contoh judulnya Yang pertama Terkait Studi in silico dan in vitro Aktivitas anti neuroinflammasi Ekstrak etanol 96% Daun Marsilia Krenata Lalu untuk judul yang kedua Ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi penggunaan obat analgesik Pada santri tingkat MA di pesantren Sunanbunang Pasuruan Selanjutnya Contoh judul yang ketiga Tentang evaluasi penggunaan obat anti diabetes oral pada pasien diabetes melitus tipe 2 Rawat jalan di RSUD Prof. Dr. Soekandar tahun 2016 Lalu contoh judul yang keempat Analisis ketersediaan obat untuk penyakit ISPA Infeksi saluran pernafasan agut di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Lalu contoh judul yang kelima Yaitu Aktivitas anti neuroinflammasi Fraksi N-butanol Daun semanggi atau Marsilia Krenata Secara in vitro pada sel mikroglia HMC3 Lalu contoh judul yang keenam Evaluasi rasionalitas penggunaan obat anti hipertensi Di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soegiri Lamongan periode tahun 2017 Lalu selanjutnya Contoh judul yang ketujuh Tentang aktivitas anti neuroinflammasi Fraksi etilacetat daun semanggi Marsilia Krenata Secara in vitro pada sel mikroglia HMC3 Lalu contoh judul yang ke delapan Evaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis Pada pasien tuberkulosis paru periode tahun 2016 hingga 2017 Skripsi ini dilakukan di studi Dilakukan di puskesmas pamutan kecamatan dampit Kabupaten Malang Lalu contoh judul yang ke sembilan Aktivitas anti kanker ekstrak dan fraksi buah jambuwer Atau pronus persika Terhadap sel T4-7D secara in vitro Lalu contoh judul yang ke sepuluh Terkait studi potensi interaksi obat pada terapi pasien penyakit ginjal kronis Atau PGK di instalasi rawat inap RSUD Jombang tahun 2016 Lalu contoh judul yang ke sebelas Tentang karakterisasi fisik kesedihan krim anti esne Dari kombinasi ekstrak krim pangkunyit Atau kurkuma domestika Dan minyak jentan hitam Atau nigella sativa Lalu contoh judul yang ke dua belas Studi rasionalitas penggunaan obat anti epilepsi Pada pasien dewasa epilepsi Dirawat inap RSUD Dr. Seinful Anwar Kota Malang periode 2017 Selanjutnya contoh yang ke tiga belas Aktivitas antibakteri fraksi buah jambuwer Atau pronus persika Terhadap pertumbuhan bakteri sigela disenteria Lalu contoh yang ke empat belas Evaluasi interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 Dengan komplikasi hipertensi di RSUD Dr. Seinful Anwar Malang tahun 2016 Lalu contoh judul yang ke lima belas Tentang validasi metode analisis melamin Menggunakan nanopartikel perak atau NPP Hasil bioreduksi ekstrak buah kersen Atau muntinya kalabura Lalu contoh yang ke enam belas Uji aktivitas ekstrak etanol 96% Daun bunga matahari atau Heliantus anus Terhadap induksi apoptosis siklus sel Dan ekspresi P53 sel kanker cervix hela Contoh judul yang ke tujuh belas Yaitu metabolit profiling berbagai ekstrak daun Chrysopilum kainito Menggunakan UPLC-KTOF-MS per MS Lalu contoh judul yang ke delapan belas Fotostabilitas karakteristik fisik dan aktivitas antioksidan Kuarsetin dalam sistem neosom Sebagai penghantaran obat transdermal Lalu contoh yang ke sembilan belas Tentang screening aktivitas antibakteri ekstrak etanol 96% Etilacetat, chloroform, dan N-hexana buah jambuwer Atau pronus persika terhadap bakteri segela disenteria Lalu contoh judul ke-20 Uji aktivitas ekstrak etilacetat daun kenitu Atau Chrysopilum kainito Terhadap penurunan kadar gula dara tikus putih jantan Galur Wistar atau Ratus Norvegikus Selanjutnya contoh judul ke-21 Yaitu evaluasi kesesuaian penyimpanan vaksin DPT-HB-HIB Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Lalu yang ke-22 Uji potensi kitosan sebagai antidot untuk logam merkuri atau HG Pada darah dan ginjal tikus Ratus Norvegikus yang diinduksi HG-CL2 Selanjutnya contoh judul yang ke-23 Terkait formulasi dan uji aktivitas antibakteri gel nanosilver Terhadap bakteri Stapylococcus aureus secara in vitro Lalu ke-24 Ada evaluasi penggunaan obat anti hipertensi Pada pasien diabetes meletus tipe 2 comorbiditas hipertensi periode 2016-2017 Skripsi ini adalah studi dilaksanakan di puskesmas pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Lalu contoh selanjutnya yang ke-25 Yaitu aktivitas ekstrak etanol 96% daun krisopilum kainito Terhadap peningkatan kepadatan masa tulang trabekular femur mencit jantan Lalu yang ke-26 Metabolit profiling ekstrak bawang dayak atau eolotrin palmifolia Dari berbagai daerah di Indonesia dengan metode HPTLC densitometri Lalu contoh judul yang ke-27 Tentang metabolit profiling bagian akar, batang, daun, dan biji heliantus anus Menggunakan instrumen UPLC-MS Contoh judul yang ke-28 Profiling aktivitas dan toksisitas anti-kanker ekstrak bawang dayak atau eolotrin palmifolia Dari beberapa lokasi di Indonesia terhadap kanker kolon, welder, dan sel normal atau ferocel lain Selanjutnya contoh judul ke-29 Ada optimalisasi formula meloxicam dalam sistem solid lipid nanopartikel atau SLN Sebagai penghantaran transdermal Lalu contoh judul yang ke-30 Aktivitas ekstrak ethylacetat daun kenitu atau krisopilum kainitu Terhadap peningkatan kepadatan tulang trabekular vertebra mencit betina yang diinduksi deksamitason Lalu contoh judul yang ke-31 Aktivitas ekstrak etanol 96% daun krisopilum kainitu Terhadap peningkatan jumlah sel osteoblast tulang trabekular vertebra mencit jantan Lalu contoh yang ke-32 Ada optimasi konsentrasi nanopristalin selulosa dari ampas tebu atau sugar sand of visinarum Sebagai bahan alternatif pembuatan kapsul bebas gelatin Lalu contoh judul yang ke-33 Tentang potensi interaksi obat pada pasien tuberkulosis paru rawat jalan di RSUD Dr. Suigiri Lamongan periode 2017 Lalu contoh judul yang ke-34 Pemprofilan aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara atau T47D Dan toksisitas terhadap sel normal atau vero pada tanaman krisan putih Krisam temum generarifolium Lalu contoh judul yang ke-35 Aktivitas ekstrak etanol 96% daun marsilia krenata Terhadap peningkatan jumlah sel osteoblast tulang trabekular vertebra mencit Lalu contoh ke-36 Ada pengaruh edukasi terhadap tingkat pengetahuan swamedikasi batuk pada santri SMA Pesantren Darul Khoirot Sunan Bonang Pasuruan Lalu contoh judul yang ke-37 Yaitu analisis rasionalitas penggunaan obat pada pasien asma rawat inap di RSI Asia Malang tahun 2016 Lalu contoh judul yang ke-38 Aktivitas antibakteri fraksi buah jambuwer pronus persika terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus Lalu contoh judul yang ke-39 Ada potensi interaksi obat pada pasien hipertensi di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Swigiri Lamongan periode tahun 2017 Lalu selanjutnya yang ke-40 Formulasi sediaan tabir surya mikroemulsi ekstrakulit buah nanas atau ananas komosus Dan uji invitro nilai sun protection factor atau SPF Lalu contoh judul yang ke-41 Terkait metabolit profiling ekstrak daun Marsiliacrenata Menggunakan UPLC-KTOF ms per ms dengan variasi pelarut Lalu ke-42 Formulasi dan uji aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus Pada sediaan obat kumur berbasis nanopartikel perak Lalu contoh yang ke-43 Yaitu perbandingan formulasi nano emulsi dan nano emulsi gel hidrokorotison Dengan variasi konsentrasi fase minyak palm oil Lalu contoh judul yang ke-44 Cost Effectiveness Analysis atau CEI Penggunaan antibiotik untuk pasien rawat inap demam tivoid di rumah sakit umum Daerah Bangil tahun 2016 Lalu contoh judul yang ke-45 Pengaruh paparan audio murotal al-fatihah terhadap sel kanker helas secara in vitro Lalu contoh yang ke-46 Yaitu Formulasi hair tonic ekstrak lidah buaya atau aloe vera Dan uji aktivitas pertumbuhan rambut pada tikus putih jantan Lalu contoh judul yang ke-47 Tentang fotostabilitas kuersetin sebagai antioksidan Dalam sistem niosom menggunakan metode 1,1 divenil 2p kril hidrasil DPPH Lalu contoh yang ke-48 Evaluasi rasionalitas penggunaan obat pada pasien demam berdarah denguai atau DBD Di RSI Aisyah Malang periode Januari sampai dengan Desember 2016 Lalu contoh yang ke-49 Tentang analisis rasionalitas penggunaan obat pada pasien asma Rawat jalan inap di RSI Aisyah Malang tahun 2016 Selanjutnya contoh judul terakhir Contoh yang ke-50 Yaitu Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien diabetes mellitus Dengan ulkus diabetikum di RSI Siti Hajar Sidoarjo Terodo 2016 Nah Bagaimana Sobat Ilman Muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan farmasi Semoga dari diantara judul tadi dapat menginspirasi kalian ya Untuk segera menyelesaikan skripsinya Oke Kalau kalian suka dengan channel Ilman Muda Silahkan support kami dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya Dan terus nantikan video-video kami selanjutnya Cukup sekian dari Ayem Salam dari kami Salam Ilman Muda Hai buat kalian yang sedang ngerjain skripsi Pada video kali ini Ilman Muda akan membaik Lalu contoh yang ke-25